Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa dulu pernah ada negara bernama negara Jawa Timur. Negara ini merupakan negara bagian ketika bentuk negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur berlangsung dari tahun 1948 hingga 1950. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Keseluruhan negara bagian itu dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden RIS dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS yang membawahi 15 kementerian. Adapun, negara Jawa Timur merupakan sebuah wilayah bentukan Belanda yang didirikan pada tanggal 26 November 1948. Negara Jawa Timur lahir berdasarkan resolusi konferensi Jawa Timur di Bondowoso pada tanggal 23 November 1948. Konferensi dihadiri oleh 75 orang wakil dari Dewan Kabupaten yang diketuai oleh Ahmad Usumo Negoro, yang saat itu juga menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Hasil dari konferensi itu memutuskan Ahmad Usumo Negoro sebagai wali negara Jawa Timur. Pelantikan tersebut disahkan oleh Dr. Bale selaku wakil tinggi mahkota negeri Belanda. Wilayah negara Jawa Timur mencakup 12 kabupaten ditambah 2 kota Praja yaitu Surabaya dan Malang. Dalam perjalanannya banyak negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat yang merasa tak puas dengan sistem negara bagian. Kondisi itu ditunjukkan dengan munculnya aksi-aksi di beberapa daerah yang mengakibatkan pemberontakan dan juga memakan korban jiwa. Akhirnya pada 15 Agustus 1950 usul agar bentuk negara dikembalikan dari RIS menjadi negara kesatuan Republik Indonesia diterima Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno. Kemudian Soekarno menandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950 mengganti UUD RIS. Beberapa hari kemudian RIS bubar dan Indonesia kembali ke asalnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Usia negara Jawa Timur pun tidak berumur panjang. Diketahui bahwa pemerintah negara Jawa Timur mengajukan penyatuan diri terhadap pemerintah pusat. Wali negara Jawa Timur sendiri meletakkan jabatannya per tanggal 16 Januari 1950. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1950 wilayah ini bergabung dengan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.